Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbala Hadibi Bowo dengan NIM 17.18101, slot Senin jam 9. Pada responsi praktikum pemprosesan bahasa alami kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi teks dengan NLTK dan Scikit-Learn. Pada video ini juga akan mencangkup fitur engineering dan ensemble pada Natural Language Processing atau NLP dalam klasifikasi teks. Responsi ini saya akan menggunakan Jupyter Notebook dan menjalankan Python versi 3.7.4. Pada praktikum pemprosesan bahasa alami, pertemuan 5, kita telah belajar tentang dasar-dasar stopwatch, tokenisasi, filtering, dan stemming. Nah, pada responsi kali ini, saya akan memperluas mengembangkan dan mengeksplorasi berbagai cara untuk atau metode untuk meningkatkan hasil klasifikasi teks yang saya buat. Pembahasan yang akan saya gunakan antara lain adalah Regular Expressions atau Regex, Future Engineering, Multiple Scikit-Learn Classifiers, dan Ensemble Methods. Lebih jauh lagi, saya akan mengembangkan ke dalam pembelajaran mesin dan klasifikasi teks dengan menggunakan Simple Support Factor Classifier dan dataset yang digunakan pada responsi saya adalah SMS Spam Collection yang didapat dari UGI Machine Learning Repository. Baiklah, untuk mendownload dataset yang dibutuhkan, kita langsung saja buka browser. Kemudian di sini saya sudah menuliskan alamat website yang mengerah kepada UGI Machine Learning Repository. Setelah tampil seperti ini, kita akan menuju data folder, lalu klik SMS Spam Collection.zip. Kemudian kita download filenya. Setelah melakukan download dan zip pada file dataset SMS Spam Collection, setelah itu kita langsung saja buka Anaconda Prom-nya. Kemudian kita arahkan ke directory yang akan kita gunakan untuk membuat file responsi ini. Saya menggunakan D, kemudian cd pba, change directory ke pba, kemudian change directory lagi ke responsi. Kemudian kita ketikan desktop notebook. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini kita sudah berada di tampilan jubitan workbook. Selanjutnya kita akan membuat file python. Nah, baiklah. Di sini kita akan memulai membuat file responsinya. Pertama, kita buat judul terlebih dahulu. Pertama, kita buat judul terlebih dahulu. Kemudian langkah yang pertama yaitu mengimport semua library yang diperlukan. Import library yang diperlukan. Kita gunakan headings 2 di sini. Nah, kita gunakan headings 2 di sini. import, 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 pandas. Kemudian, di sini kita akan memastikan library yang kita gunakan, ropakat file C yang terbaru, sehingga dapat kompatibel dengan script yang akan kita buat nantinya. Kita lakukan print. titen, titen, perm, not, baiklah kita sudah menuliskan semua versinya sekarang kita running saja shift enter maka akan muncul versi yang kita gunakan saat ini yang kita gunakan saat ini adalah versi python 3.7.4 nltk nya versi 3.5 cycleernya versi 0.21 pandasnya versi 0.25 dan nampainya versi 1.16 nltk disini untuk menangani proses nlp untuk escalon digunakan untuk mengimport beberapa machine learning classifiers dan untuk nampai sendiri akan membantu kita dalam melakukan tugas yang berupa perhitungan komputasional sedangkan pandas disini akan menggunakan pandas data frame untuk menyimpan data-datanya selanjutnya langkah yang kedua adalah kita load data setnya load data set yang sudah kita download tadi kita gunakan heading 2 kemudian kita lakukan import pandas as pd import nampai as np setelah itu kita lakukan load data set define pd dot red table kronkera awal duga sms spam sorry collection koma header header disini kita isi non sorry kemudian encoding sama dengan utf 8 kemudian kita jalankan setelah itu kita akan menampilkan informasi lengkap yang berkaitan dengan data setnya kita lakukan printf.info selanjutnya kita menampilkan 5 data pertama yang ada pada data set selanjutnya kita menampilkan 5 data pertama yang ada pada data set printf.info df.info kita jalankan disini akan terlihat disini akan terlihat info-info mengenai data set yang kita gunakan terlihat ada ham disini yang merupakan pesan yang bukan spam sedangkan spam disini merupakan pesan yang itu adalah spam setelah itu kita akan memeriksa kelas distributionnya dengan menuliskan classes sama dengan df0 print classes dot value underscore counts kurang kawal buka setelah jalankan print class value underscore counts disini berfungsi untuk menghitung berapa data spam dan data hand yang ada pada data sets bisa dilihat disini data ham atau data yang bukan spam memiliki jumlah 4825 sedangkan data spam memiliki jumlah 747 lanjut ke langkah ketiga yaitu preprocessing data kita ganti head kita ganti head lagi nah langkah ketiga ini kita akan melakukan konferensi class label ke dalam binary value kita disini akan menyatakan ham itu adalah 0 dan spam itu adalah 1 jadi yang bukan spam itu adalah 0 sedangkan yang spam itu adalah 1 dalam binar dan untuk melakukan ini kita menggunakan library escalant preprocessing dari label encoder langsung saja kita tulis from escalant dot preprocessing import label encoder baik seperti yang saya tadi bilang yaitu mengonversi class label ke dalam binary values untuk 0 itu hem atau bukan spam dan untuk 1 itu spam selanjutnya kita inisialisasi encoder nya encoder sama dengan label encoder j sama dengan encoder dot fit transform classes kemudian kita tampilkan 10 class dan 10 y nya print classes kurung siku step 2 10 print lagi untuk j kurung siku titik 2 10 juga kemudian langsung kita run ya disini print 10 data class dan print 10 data y hasilnya ini 0 itu merupakan hem atau bukan spam disini kan bisa dilatorkan index 0 adalah hem disini index pertama ada 0 berarti adalah hem kemudian disini ada 1 index ketiga berarti disini adalah spam dan seterusnya disini index ke 6 1 berarti dia adalah spam dan begini juga yang lainnya nah sekarang kita sudah dapat hasil conferencing langkah selanjutnya adalah menyimpan data SMS message ini kemudian menampilkannya ke 10 data set awal saja saja menyimpan kemudian menampilkan 10 data kita set SMS message kita tuliskan text underscore message sama dengan df1 kemudian kita tampilkan text message 10 data pertama dari data set SMS message berarti kromsiku tanda 10 kita jalankan maka akan tampil 10 data awal yang ada di data set SMS message baiklah langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam regular expression atau sering disebut regex disini kita akan mengganti beberapa buah kata di dalam data set SMS message ini kita ambil sebagai contoh yaitu email address atau alamat email di alamat email ini kita tidak membutuhkan isi dari email yang ada di dalam data set melainkan kita hanya menunjukkan dimana ada email address di bagian ini kemudian kita akan mengganti email address dengan hanya tulisan email saja begitu juga yang lainnya seperti normal telpon alamat website mata uang dan angka baiklah disini saya sudah mengetikan regular expression ini akan digunakan pada responsi kali ini disini saya akan mengganti alamat email url nomor telpon nomor lainnya dan juga simbol mata uang yang pertama saya akan mengganti alamat email dengan email address dengan menuliskan proses sama dengan text underscore message dot str dot replace lalu diikuti dengan regular expression begitu juga dengan url kita ganti dengan web address simbol mata uang kita ganti dengan money sim sdmb kemudian nomor telpon 10 digit kita ganti dengan phone number kemudian angka dengan kita ganti dengan number kita run saja selanjutnya kita akan menghapus tanda baca kita tuliskan process sama dengan process dot str dot replace dan diikuti regex nya begitu juga yang lainnya kita akan mengganti web space antara terms dengan satu spasi kemudian menghapus web space depan dan web space belakang kita run saja setelah menerapkan regex kemudian kita akan mengubah kata-kata yang ada di data set sms message menjadi horof kecil semua langsung saja kita akan mengubah kata-kata menjadi horof kecil semua disini kita lakukan proses sama dengan proses sms str dot lower kemudian kita akan menampilkan hasilnya print process running nah ini muncul data dari data set sms sms message dengan sudah dilakukan lower casing semuanya tidak ada huruf capital disini juga kita melihat tidak ada lagi double space tanda baca dan yang terpenting disini kita telah melakukan regex atau regular expression untuk mudah algoritma muscle learning baiklah selanjutnya kita akan menghapus stopwatch dengan menggunakan import stopwatch dari reprari corpus NLTK yang merupakan kumpulan stopwatch bahasa inggris langsung saja kita mulai kita tuliskan from NLTK dot corpus import stopwatch mengharapus stopwatch dari text text message that list stop underscore words sama dengan set google stopwatch dot words google lagi petik english setelah itu kita proses sama dengan proses dot apply buka kurung lambda nah disini kita menggunakan lambda function dengan diikuti x sebagai variable untuk string kosongnya kita langsung saja buat lambda x variable kosong kita join kurung buka term for term in x dot split kurung buka if term not in stop underscore box baik setelah kita running lalu kita akan menghapus word stems menggunakan porter stemmer menghapus word stem menggunakan porter stemmer kita tuliskan ps sama dengan nltk dot supporter stemmer stem proses lagi sama dengan proses dot apply kita gunakan lambda function lagi lambda x variable kosong join kan lagi ps dot term oh sorry ps.stem term kemudian for term in x dot split baik kita running saja setelah berhasil kemudian kita tampilkan hasilnya rain process running baiklah disini kita dapat melihat semua kata-kata yang memiliki imbuan sebelumnya dijadikan menjadi kata dasar semua atau dihilangkan imbuannya seperti kita lihat disini ada joke yang sebenarnya joking ada imbuan ink dan setelah dipotter stemmer maka akan menjadi joke saja atau diambil kata dasarnya saja baik selanjutnya kita masuk ke lengkah keempat yaitu generating features pada langkah keempat ini kita akan membuat features dari algoritma machine learning maka dari itu penting untuk melakukan token setiap kata yang ada baik langsung saja kita import word tokenize dari nltk word nntk tokenize from nltk dot tokenize import word underscore tokenize disini kita akan membuat back of words ya membuat back of words all words for for message in process kita katakan words sama dengan words tokenize message message kita katakan lagi for with in words kita sebutkan lagi all words append with kembali all words sama dengan mltk dot kita disini akan melakukan frekuensi distribution freq freq disk all words oke langsung kita jalankan saja baik selanjutnya kita akan menampilkan total jumlah kata keseluruhan dan 15 kata yang paling umum digunakan atau yang paling umum keluar menampilkan total jumlah kata dan 15 kata yang kata paling umum digunakan kita langsung tampilkan print karena ini data set sebesar inggris alangkah lebih kerennya kita juga menggunakan bahasa inggris oke data set sorry 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 number of words titik 2 kurung kurawal buka kurung kurawal doto dot format kurung kurawal buka lagi all words selanjutnya kita tampilkan 15 kata paling umum digunakan print kutip kita pakai bahasa inggris lagi most common words sama sama seperti atas dot format yang membedakan adalah disini kita gunakan all words dot mos underscore common kita isi 15 oke baiklah kalau sudah langsung saja kita running nah disini akan muncul number of words yaitu sebanyak 6579 kata sedangkan most common words yang tampil adalah number number ini hasil regex tadi muncul sebanyak 2648 kata u muncul sebanyak 1207 kata call sebanyak 674 kata dan sebagainya dan sebagainya dan disini ada love muncul love sebanyak 266 kata oke nah langkah selanjutnya ketika kita sudah menampilkan total jumlah kata dan 15 kata yang paling umum digunakan selanjutnya kita akan menggunakan 1500 kata yang paling umum sebagai fiturnya selanjutnya kita akan membuat fungsi find fiturnya yang akan menentukan fiturnya 1500 kata yang kita gunakan tadi yang kita dapat dalam reviewnya oke langsung saja kita ketikan yang pertama adalah kita akan menggunakan 1500 kata paling sering oh paling umum paling umum sebagai fiturnya kita tuliskan word underscore tokenize sorry sorry word underscore fiturnya sama dengan list kurung kurung kerawal buka all words dot case kurung kerawal buka lagi disini kita isikan 1500 1500 kata yang paling umum digunakan sorry ada kesat sedikit kesalahan disini seharusnya ini kita geser sedikit kesini oke kalau sudah kita running kemudian kita akan menggunakan fungsi find filters atau fungsi find filters yang akan menunjukkan filters dari 1500 kata mana yang didapat dalam reviewnya baik langsung saja disini saya sudah tuliskan skripnya kita gunakan def find features message word sama dengan word tokenize message features disini kita akan menggunakan 1500 kata yang sering muncul sebagai features features menggunakan dictionary yang kosong kemudian forward in word features features word sama dengan word in word certain features selanjutnya mari kita lihat beberapa contohnya kita tuliskan features sama dengan find features process 0 4k value in features dot items buka kerong kemudian kita sebutkan if value sama dengan sama dengan throw kita print key kita jelankan saja langsung dan ini hasilnya baik setelah kolot hasilnya sekarang kita akan melakukan untuk semua pesan langsung saja sekarang nari lakukan untuk semua pesan message sama kenan list zip process y disini kita akan melakukan zip keseluruhan process text process text ini dan y disini sebagai spam or not spam binary value class label selanjutnya kita akan mendefine zip untuk reducibility langsung saja kita tetapkan zip untuk reproduktivitas zip sama dengan 1 np random zip sorry np random dot zip sama dengan zip selanjutnya selanjutnya np dot random dot shuffle message jadi disini kita akan melakukan setting random zip kepada nampingnya kemudian kita akan melakukan shuffle untuk melakukan shuffle pada text message kemudian langsung saja kita memanggil fungsi find filters untuk setiap pesan sms kita tulis disini fitur sets sama dengan kurung siku kurung krawal buka find underscore features text label for text label in message jika sudah kita langsung running saja ini akan memakan waktu lebih lama karena harus melakukan perulangan dan melakukan generate terhadap setiap list text message yang ukurannya sangat panjang dan besar oke sudah jadi baik jika sudah selanjutnya kita akan membagi filters menjadi data set pelatihan dan data set pengujian menggunakan escalon langsung saja membagi filters menjadi pelatihan dan pengujian data set menggunakan escalon langsung saja kita import di berari model selection kita tulis from escalon import di berari sorry import model selection selection setelah itu kita memisahkan data menjadi set data pelatihan dan set data pengujian misahkan data menjadi set data pelatihan dan pengujian kita tulis driving koma testing sama dengan model seleksi seleksi dot trend test speed feature set feature set koma test size nya sama dengan 0,25 dan random state kita gunakan kita gunakan setelah itu kita langsung running saja ya jika sudah langkah selanjutnya kita akan menampilkan jumlah data training dan menampilkan jumlah data testing yang pertama kita akan menampilkan jumlah data training dengan tuliskan print learn training training selanjutnya kita akan menampilkan jumlah data testing kita tuliskan sama print learn testing setelah itu kita jalankan nah disini akan terlihat jumlah data training yang kita miliki sebanyak 4179 data sedangkan jumlah data testing adalah 1393 data baiklah sekarang kita sudah memasuki tahap yang terakhir yaitu scikit-land classifier dengan nltk di langkah yang kelima ini atau langkah yang terakhir ini kita akan menjalankan algoritma measure learningnya dengan cara menggunakan algoritma escalen di nltk kita mengimport library escalen classifier from nltk dot classify dot scikit-land kemudian import library svc from escalen dot svc kemudian kita membuat model escalen classifier dengan model sama dengan escalen classifier buka kurung svc buka kurung kernel sama dengan linear selanjutnya kita melatih model pada data pelatihan model dot training buka kurung training kemudian kita menguji pada data testing data sets akurasi sama dengan nltk dot classify dot akurasi buka kurung model koma testing digalikan dengan 100 untuk mendapatkan presentasi akurasi yang diingkat setelah itu dapat kita langsung running saja disini terlihat skor akurasi svc nya sebesar 98,4% nah setelah kita menghitung skor akurasi svc nya kemudian kita akan menjalankan algoritma measure running dengan membuat training dataset dan testing dataset kemudian kita akan mengidentifikasi text message yang ada termasuk text message yang berupa spam atau yang berupa tidak spam langsung saja ini saya sudah ketikan library yang akan digunakan untuk menjalankan algoritma measure landing nya ada knickboard classifier decision tree classifier random forest classifier logistic regression dan sgd classifier multinomial mp svc classification report accuracy score dan yang terakhir adalah confusion matrix selanjutnya kita akan mendefine nama-nama model yang akan digunakan yang pertama adalah ganyra stackboard lalu decision tree kemudian random forest logistic regression sgd classifier knife bias dan yang terakhir svm linier jika sudah mendefine nama-nama yang diperlukan selanjutnya kita akan menginisialisasikan classifier ada kaneik board classifier decision tree classifier random forest classifier logistic regression sgdc classifier dengan max iter sama dengan 100 multinomial nb dan yang terakhir adalah svc kernels sama dengan linier selanjutnya kita zip semua nama dan classifier ke dalam models setelah melakukan zip kita membuat nltk modelnya menjadi escarren classifier setelah itu kita kemudian melatihnya dengan mengetikan nltk underscore model dot train buka grong training dan tuliskan akurasi sama dengan nltk classifier dot akurasi buka grong nltk underscore model koma testing digalikan 100 untuk mendapatkan hasil perantase akurasi yang diinginkan kemudian kita print akurasi dengan cara print buka grong kutip 2 akurasi titik 2 grong grong dot format buka grong name akurasi setelah itu langsung saja kita jalankan setelah dijalankan akan kita peroleh hasil sebagai break dengan skor akurasi terlihat range antara 93% sampai 98% sebenarnya hasil ini sudah bagus namun kita dapat meningkatkan hasil akurasi ini menjadi lebih bagus lagi dengan cara menggunakan nltk dan skrn kemudian kita menggunakan metode ensemble baiklah disini kita telah menuliskan metode ensemble voting classifier disini kita akan mengklasifikasikan seluruh algoritma yang telah kita jalankan di atas tadi dengan menjadi satu algoritma klasifikasi saja saranya yang pertama yaitu dengan mengimport voting classifier from escalant ensemble kemudian kita men-define kembali nama-nama model yang akan digunakan setelah itu kita selanjutnya menginisialisasikan classifier setelah itu kita kemudian membuat model dan melakukan zip pada names dan classifier kemudian kita membuat nltk assemble sama dengan escalant classifier buka kurung kemudian kita panggil voting classifier buka kurung lagi estimator sama dengan models dan voting sama dengan hard hard disini biasanya merupakan binari atau class label output dari setiap buah classifier lalu mencari mana yang memiliki font terbanyak setelah itu kita menuliskan number of jobs and unscored jobs sama dengan negative 1 yang artinya agar kita agar kita dapat melatih datanya secara paralel negative 1 disini bermaksud agar kita dapat menggunakan seluruh core yang tersedia di laptop atau PC kita untuk melatih data secara paralel setelah itu lakukan cara yang sama kita akan mengambil score akurasinya dan kemudian menampilkannya disini sebelum itu kita akan menghitung akurasinya yaitu akurasi sama dengan nltk.classify.akurasi bugarung nltk.anssemble.testing digalikan 100 untuk mendapatkan score presentase yang diinginkan baiklah langsung saja kita jalankan baiklah akurasi ensemble methodnya sudah keluar disini kita bisa melihat score akurasinya sedikit lebih baik dibandingkan algoritma yang sebelumnya kita jalankan selanjutnya kita akan membuat label kelas prediksi untuk testing set langsung saja kita tuliskan kita tuliskan txt features underscore features koma labels sama dengan zip bintang testing disini kita melakukan unzip txt features dan prediction dengan cara melakukan bintang lalu testing setelah itu kita tuliskan prediction sama dengan nltk ensemble dot classify underscore many txt filters langsung saja kita running nah sudah selesai sekarang kita tidak mempunyai label pada txt features lagi ketika diran tadi maka akan meng generate prediction langkah selanjutnya yaitu kita akan menampilkan confusion matrix dan laporan klasifikasi langsung saja kita lakukan menampilkan menampilkan confusion matrix baik disini saya sudah tuliskan confusion matrix dan laporan klasifikasinya yang pertama kita melakukan print buka kurung klasifikasi underscore report dengan labels dan prediction kemudian kita confusion matrixnya menggunakan pandas data frame lalu ketikan confusion matrix buka kurung labels koma prediction kemudian berikan label index dan diisi menggunakan actual actual kemudian diisi lagi menggunakan hem dan spam selanjutnya pada columns kita isikan predict predict dan hem kemudian spam jika sudah semua kita dapat langsung menjalankannya ya jadi ini merupakan classification report yang telah kita dapatkan disini 0 atau hem atau bukan spam memiliki precision 0,98 recall 1,00 average score 0,99 selanjutnya di bawahnya ada satu atau disini merupakan spam memiliki precision 0,98 recall 0,90 dan average score 0,94 sebagai contoh ketika kita memprediksi data hem menunjukkan angka 1190 sama dengan actual yang menunjukkan hem sebesar 1190 akan tetapi ada 21 data yang diprediksi sebagai hem padahal sebenarnya itu adalah spam kemudian ketika kita memprediksi spam maka ada 3 data yang merupakan actual adalah hem dan ada 179 prediksi data spam yang benar-benar bahwa itu adalah actual spam jadi ini merupakan hasil yang cukup baik dalam memprediksi suatu pesan itu merupakan pesan yang valid atau hanya merupakan pesan spam baik terima kasih terakhir kita akan menyimpan file python ini dengan format sesuai pengumpulan responsi yaitu responsi unscron name rename kemudian simpan sekian jika ada script yang panjang-panjang dalam video ini maka saya menyingkatnya agar lebih dapat menghemat waktu setelah jika ada proses yang mungkin memakan waktu lama juga akan saya cut untuk mempersingkat waktu semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatum selamat selamat selamat